Terima kasih telah menonton! 1. Definisi bunga gardenia 2. Cara menanam bunga gardenia 3. Cara perawatan bunga gardenia 4. Makna bunga gardenia di Indonesia 5. Kegunaan dan nilai ekonomi dari bunga gardenia dan 6. Kuis Halo semua, di video ini kami akan menjelaskan tentang apa itu bunga gardenia atau bunga kaca piring. Tapi sebelum kita mulai video ini, kenalan dulu yuk sama anggota mem kelompok kami. Halo, perkenalkan. Saya Renaldi Evans Adam, BINUSIAN 2022 yang sedang mengambil jurusan Sistem Informasi. Halo, nama saya Niko Winhata dan saya merupakan mahasiswa BINUS University Alam Sutra jurusan Sistem Informasi. Halo, nama saya Davas Satria Bako dari jurusan Sistem Informasi BINUS Alam Sutra. Nah, sudah kenal semua kan dengan pembawa materinya hari ini? Mari kita langsung saja lanjut ke materi. Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian pertama ya, definisi bunga gardenia. Nah, sebelumnya apa itu bunga gardenia? Bunga gardenia atau sering disebut bunga kaca piring merupakan bunga hias yang berasal dari suku Kopi Kopian. Nah, bunga gardenia ini memiliki nama binomial juga, yaitu gardenia jasminoides yang mengartikan gardenia yang menyerupai melati. Walaupun begitu, secara taksonomi bunga kaca piring ini sendiri tidak ada hubungannya sama bunga melati atau bunga jasmin. Bunga kaca piring juga memiliki nama-nama lain di daerah-daerah tertentu. Contoh-contoh nama panggilannya ada bunga cepiring dan juga bunga jem piring. Nah, bunga gardenia ini di daerah Bali juga cukup terkenal nih. Kenapa? Karena bunga kaca piring ini merupakan bunga maskot dari kota dan pasar. Asal-muasal bunga gardenia merupakan tanaman masih dalam famili rubis ya, yaitu Kopi Kopian yang merupakan asli dari banyak negara meliputi Afrika yang bagiannya terdiri sub-tropis dan tropis, banyak negara Asia, Madagaskar, dan negara-negara Asia Pasifik dan juga Australia. Awal mulanya gedus ini ditemukan oleh Carl Linnaeus dan John Ellis yang dinamakan setelah Dr. Alexander Garden yang merupakan naturalis fiturans Kota Landia, Amerika. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-cirinya bunga gardenia atau bunga kaca piring. Pertama-tama bunga gardenia sendiri warnanya putih dan tekstur warnanya itu putih matte. Diameter bunganya bisa tumbuh sebesar 10 cm. Dan bunga gardenia ini biasanya muncul di musim panas dan musim gugur. Dan tentunya seperti bunga lainnya aromanya juga harum. Dan munculnya bunga kaca piring ini sendiri disertai dengan buah-buah lonjong kecil. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai taksomonomi dari bunga gardenia. Bunga gardenia masuk ke dalam kingdom plantae. Divisionya merupakan Tracheopita dan kelas dari bunga gardenia adalah Magno diopsida. Dengan famili Rubiseae dan genus Gardenia elis. Spesies dari bunga gardenia cukup banyak, namun yang paling umum adalah Gardenia jasminoides. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu jenis-jenisnya bunga gardenia. Nah, gardenia ini sendiri bukan cuma terbatas oleh gardenia jasminoides tapi ada gardenia lainnya juga nih. Akan saya jelaskan ya. Oke, pertama, gardenia brigami. Biasanya gardenia brigami ini ditemukannya di pohon kecil gitu. Tinggi pohonnya itu setinggi 5 meter ya. Nah, ciri-ciri bunga gardenia brigami ini sendiri dia punya daun, warnanya bentuknya bulat dan warnanya hijau tentunya. Dan diameter bunganya sendiri selebar 2-3 cm. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu yang seperti ini ya, yang tadi saya jelaskan ya. Gardenia jasminoides. Gardenia jasminoides sendiri ini sendiri tumbuh di pohon yang tingginya semaksimal 8 meter. Cukup tinggi ya. Dan seperti yang saya jelaskan, diameternya bunga jasminoides sendiri ini bisa mencapai 10 cm. Oke, lanjut ke gardenia tahitensi. Oke, gardenia tahitensi ini sendiri tumbuh di pohon juga. Pohonnya itu setinggi 4 meter. Dan tentu saja menghasilkan bunga warna putih. Bunga kaca piring ini sendiri. Tapi yang membuat tahitensi ini beda sendiri, dia juga tidak hanya tumbuh bunga berwarna putih. Tapi dia akan juga tumbuh bunga berwarna kuning. Dan tentunya bunga tahitensi ini memiliki aroma bunga yang seperti bunga melati. Tidak seperti jenis-jenis lainnya. Dan lanjut saja ke jenis terakhir yaitu gardenia tunbergia. Nah, tumbuhnya gardenia tunbergia ini tumbuh di pohon yang pohonnya sendiri ini mencapai 5 sampai 6 meter. Nah, dan tentunya ciri-cirinya gardenia tunbergia ini, dia memiliki daun hijau dan warna hijau. Dan bunganya ini sendiri berdiameter selebar 7 cm. Yang membuat beda tunbergia dibandingkan gardenia yang lainnya ini adalah dia memiliki bentuk bunga yang padat. Padat seperti mahkota. Dan tentunya dia memiliki aroma bunga gardenia yang lainnya ya. Oke, semua kita lanjut saja ke bagian selanjutnya yaitu cara menanam bunga kaca piring atau bunga gardenia sendiri. Oke, lanjut saja ke tahap pertama. Nah, siapkan bibit tanaman kaca piring. Anda bisa memperolehnya dengan cara stick pada tangkai tanaman tersebut atau memperoleh bibit kaca piring di toko persediaan bibit tanaman terdekat di daerah Anda. Di daerah kalian ya. Oke, selanjutnya. Siramlah tanah tempat menanam kaca piring ini tersebut. Ini dilakukan karena tanaman kaca piring tersebut menyukai tanah lembab dan juga bisa memudahkan dalam proses menanaman itu sendiri. Oke, selanjutnya. Contohnya, campurkan pupuk kompos atau lumut gambut pada tanah untuk memperbaiki dry nase dan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, untuk tingkat pH-nya juga, tingkat pH tanah yang ideal bagi tanaman kaca piring ini sendiri adalah 5-6. Setelah mencampurkan pupuk atau lumut, gali lubang di tanah sebesar ukuran diameter gumpalan akar bunga kaca piring ini sendiri. Masukkan dengan hati-hati bibit kaca piring yang telah disiapkan. Jangan sampai melukai akar. Nah, setelah dimasukkan, siramkanlah kembali tanaman kaca piring tersebut. Oke, tadi sudah dijelaskan cara menanam bunga gardenia. Sekarang, saya akan menjelaskan cara merawat bunga gardenia. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyiraman secara teratur, terutama di saat kondisi tanah terlihat kering atau di saat musim kemarau. Hindari membasahi daun dan ada baiknya disiram pada area akar. Yang kedua yang kita bisa lakukan untuk merawat bunga gardenia adalah melakukan pemupukan setidaknya 2 kali dalam sepahun. Pupuk bisa menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang. Yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah pangkas bunga yang telah layu dan daun-daun atau ranting yang telah mati. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan bunga gardenia itu untuk memasuki masa pertumbuhan. Nah, bunga gardenia juga rentan terhadap hama. Jadi, alangkah baiknya kita bisa menggunakan insektisida secara sedikit, secara skala kecil untuk menanggulangi hama tersebut. Arti bunga gardenia di Indonesia Nah, bunga tidak hanya menjadi tanaman hias untuk dipajang dan mempercantik ruangan. Namun, pada umumnya, bunga memiliki arti yang dapat melambangkan sesuatu berdasarkan kepercayaan budaya dari setiap daerah, bahkan negara. Segitu juga dengan bunga gardenia. Di Indonesia, bunga gardenia sering digunakan untuk pupuk bunga pernikahan, karena bunga gardenia melambangkan kemurnian dari sebuah cinta serta kebaikan. Warna putih dari bunga gardenia dapat diartikan sebagai suatu kemurnian, kepolosan dan juga kejelasan. Karena karakteristik bunga gardenia itu mengkilap dan berliling, nah, mengkilap dan berliling itu melambangkan kejelasan dan refleksi diri. Begitulah arti bunga gardenia di Indonesia. Karena bunga ini sudah banyak terdapat di negara Afrika, Asia Pasifik, dan Australia, buah gardenia ini banyak digunakan oleh masyarakat Asia Trimur, terutama sebagai obat-obatan di negara Cina sebagai obat tradisional. Adapun penemuan buah ini digunakan untuk obat inflamasi, penyakit hati, diabetes, namun hal ini belum terbukti dan didukung oleh penelitian saintifik. Selain itu, gardenia bisa ditemukan dalam puarna makanan seperti kuning, biru, dan hijau. Di mana bahan ini digunakan berasal dari buahnya gardenia yang mengandung zat puarna. Penggunaan ini sangat umum ditemukan di makanan di Asia seperti mie khas Tiongkok, pastri, makanan penutup, dan manisan. Oke, kita sudah sampai di bagian quiz ya teman-teman. Selamat menjawab. Oke, quiz pertama. Apa nama ilmiah dari bunga gardenia atau bunga kaca piring? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Gardenia jasminoides. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menemukan genus dari bunga gardenia? A. Shin Esteves dan Dr. Violet Evergarden B. Carl Linius dan John Ellis C. Tom Jerry dan Carl Wieser D. Renaldi Evan Adam dan Nico Winata Jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Carl Linius dan John Ellis Pertanyaan berikutnya Apa kegunaan dari bunga gardenia secara ekonomis? A. Pewarna makanan kuning B. Bahan obat tradisional C. Pewarna makanan hijau D. Semua benar Jawaban yang benar adalah D. Semua benar Oke, untuk quiz empat nih Di Indonesia, bunga gardenia memiliki arti tertentu Kecuali A. Kemurian B. Kepolosan C. Kebebasan Dan D. Kekuatan Ya, jawabannya adalah D. Kekuatan bunga yang dibintar itu kecuali Oke, lanjut ke quiz kelima Yaitu yang manakah salah satu dari ciri-ciri bunga gardenia? Nah, ada A. Bunganya bisa tumbuh hingga berdiameter 10 cm B. Makotat bunga berwarna putih dengan jumlah 5 buah C. Memiliki akar bunga yang serabut Atau D. Memiliki ciri kelopak bunga yang berbentuk corong lancip Ya, betul Jawabannya adalah A. Bunga gardenia ini sendiri bisa tumbuh hingga berdiameter 10 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!